Inilah Hapsi, warga Tunggul Irang Hilir, dan Hendra, warga Jalan Pembangunan 1 Banjarmasin. Mereka diamankan pihak Polsek Banjarmasin Barat atas tuduhan melakukan penggelapan puluhan tiang kabel optik milik perusahaan tempat mereka bekerja, belum lama tadi. Sebelum mencuduh kedua terduga, pihak Polsek Banjarmasin Barat lebih dahulu menangkap terduga penandah para bukti sekitar 20 tiang optik 7 meter dan beberapa tiang kabel dengan tinggi 9 meter. Kedua terduga berdali perbuatan tersebut mereka lakukan lantara terpaksa karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak mengeluarkan uang gaji untuk anak buah mereka di lapangan. Berapa tiang kemarin jumlahnya? Kalau saya sendiri 40, ada berdua, ada sendiri. Sekali ini baru ini aja Pak? Ini aja, karena gak ada dibayar tadi? Iya, baru ini dibayar. Berapa bulan gak ada dibayar gaji? 4 bulan lebih. 4 bulan lebih? Memang sudah ada pernah komplain atau kayak apa? Sudah pernah komplain tapi tidak di respon. 40 kali di respon semuanya itu sekitar 10 jutaan ya Pak? Sudah, sudah dibayar kemudian ada tenaga juga Pak? Kemudian setelah mendapat laporan kami tindak lanjuti, kami kumpulkan barang bukti dan juga kami minta keterangan dari beberapa saksi dan akhirnya kami dapatkanlah bahwa barang yang diduga hilang itu ada ditemukan di daerah sekumpul. Nah dari daerah sekumpul tadi masih kami kembangkan lagi untuk mencari pelaku utamnya itu siapa. Akhirnya didapatkan bahwa pelaku utamnya itu adalah karyawan dari PT BMI tersebut, karyawan dari PT BMI sendiri, yaitu atas nama Hasbi. Yang total akhirnya total tersangka berjumlah tiga orang, di mana dua kerja sama untuk menggelapkan, yang satunya sebagai penadah. Untuk penadah sendiri? Untuk penadahnya atas nama Yayan. Iya, betul. Karena yang pertama kami amankan adalah dari penadah, di mana tempat barang bukti tersebut ditemukan, kemudian kami kembangkan akhirnya dapatlah pelaku utamanya yaitu atas nama Hasbi, yang merupakan memang pegawai atau karyawan di PT BMI tersebut. Sementara itu dua terduga terancam penjerat pasal 374 KUHP terkait penggelapan dalam jabatan dengan ancaman lima tahun pidana.